Halo Movers, selamat datang di PromsCast. Proms, let's fill the moves. Oke, jadi untuk episode kali ini, aku mungkin kenalan dulu kali ya, nama aku Viola, dan disini aku udah sama guestar yang keren banget. Boleh Kak Akbar kenalin diri dulu? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Akbar. Gue sebagai CEO, owner, dan marketing director dari Preface Warehouse. Oke, yeay. Nah, mungkin sebelum kita mulai, mungkin gue mau jelasin dulu kali ya, sebenarnya apa sih itu Proms? Nah, Proms sendiri itu merupakan sebuah non-profit social organization yang diselenggarakan oleh Management Student Society FABUI sejak tahun 2006. Dan pada tahun ini, ini merupakan tahun ke-18, Proms dilaksanakan dengan tema Harnessing Growth Opportunities for Sustainable Living. Nah, sedangkan kalau misalnya PromsCast itu apa sih? Nah, PromsCast sendiri merupakan sebuah program divisi tenants dengan tujuan untuk mempromosikan local brands dengan guestar yang keren-keren banget. Salah satunya ada Kak Akbar disini. Oke. Nah, mungkin tadi Kak Akbar udah kenalan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja kali ya. Aku penasaran nih, sekarang Kak Akbar kesibukannya apa aja sih? Oke, aku kan, aku masih kuliah ya. Jadi, aku sekarang di semester 8. Aku masih ngejain skripsi. Jadi, sambil sibuk skripsi, sambil juga ngejalanin privasi. Oke. Sebenernya itu sih, kurang lebih. Kurang lebih, ya oke. Nah, berarti Kak Akbar nih, anak FE juga ya? FEBUI, jurusannya di? Management. Oke, nah sebagai sama anak FE nih, aku penasaran kira-kira gimana sih rasanya jadi full-time student dan sekaligus juga owner dari sebuah local brand. Apa sih rasanya gitu, boleh ceritain gak? Oke, rasanya sih campur aduk ya? Kayak, di satu sisi harus ngikutin gitu temen-temen buat belajar, ngikutin temen-temen. Juga kan, FE itu harus magang ya? Iya. Di waktu itu sempet magang iya, terus kelas iya, terus privasi juga iya, bisnis juga iya. Terus, ya di situ bener-bener di uji lah gimana cara kita nge-manage waktunya gitu. Oke. Jadi, memang di barang bisnis, bareng kuliah itu sebenernya challenging sih. Dan menurut aku serulah untuk dijalaninnya gitu. Oke, mana gue juga denger-denger academic DFA itu cukup susah ya? Oh iya, susah sih. Oke, oke. Yuk kan ngerasain. Iya, aku juga ngerasain sih guys, susah banget academic DFA itu harus jago banget time management-nya, nge-balancing waktunya. Apalagi Kak Bar disini juga nge-jalani bisnis itu pastinya butuh time management-nya oke banget ya. Oke, nah to be honest kan, aku tuh juga ada minat di dunia fashion ya. Dan baru-baru ini, aku sebenernya kepikiran juga untuk mau mulai bisnis ya. Nah, mungkin aku mengenai nih kira-kira perspektif Kak Bar gimana sih? Mungkin sarannya bagi temen-temen disini yang mau pertama kali mau mulai bisnis, ada nggak tips ya gitu? Oke, sebenernya aku cerita dulu ya. Dulu awalnya aku iseng sih sebenernya. Dulu jadi preface itu dimulai waktu kita SMA. Iya, jadi ke-founder-ke-founder kita itu semuanya dari satu SMA yang sama. Dan satu, kalau dibilang satu nongkrong kan sih nggak juga, cuma sering lah ngobrol. Nah, akhirnya kita iseng tuh. Maksudnya daripada kita sebenernya dulu sering nongkrong gitu kan, daripada nongkrong nggak jelas, ngomongin apa, mendingan iseng lah buat yang bermanfaat gitu. Walaupun nggak ada isenya nih otak. Walaupun itu asal banget. Terus kayak, yaudah buat-buat aja deh gitu. Dan itu, kita gimana sih anak SMA? Kayak, nggak punya uang. Kayak pas-pasan kan, uang jajannya juga. Butuh income. Butuh income. Kayak, wah bener serat banget. Nah, disitu kita, sementara kalau bisnis kan butuh modal gitu kan. Iya, betul. Disitu kita ngumpulin modal dengan jualan. Nah, kita berlima itu, eh, ya berenem dulu, masih berenem sekarang berlima. Kita jualan, jadi jualan dulu, jualan stiker, jualan makanan-makanan. Jadi, kayak buat ngumpulin modal buat jualan gitu, buat jualan kaos gitu. Nah, yaudah akhirnya, dari situ, kita bikin kaos, bikin brand, si Preface ini, tapi dulu namanya Preface.id masih. Preface.id. Nah, akhirnya, emang disitu kita tahu kapasitas kita pertama buat produk, itu jelek banget. Terus kita ngejualin, ningkatin value sebuah produk, itu jelek banget. Dan akhirnya yaudah kita sama-sama masing-masing dulu. Waktu pandemi, baru kita balik lagi. Kita balik lagi buat resettle Preface ini. Karena mungkin kita punya, punya, apa namanya ya, interest yang sama lah sama pada bisnis ini gitu. Tuh, yaudah akhirnya, kita resettle, rebranding, dan akhirnya jadi hampir kayak sekarang. Terus, nah, saran dari, mungkin, kalau yang tadi pertanyaannya, sarannya ya, menurut aku, jalanin aja sih dulu. Jalanin dulu aja ya, oke. Kayak, kalau aku kan, ya tetap pakai planning. Kalau aku kan, ugal-ugalan lah, awalnya gitu kan. Awalnya. Iya, tapi risikonya tinggi gitu kan ya. Kayak, misalnya, sampai, dulu tuh sampai bener-bener kayak, rugi, rugi, hampir rugi banget. Kayak, akhirnya, diselamatkan oleh satu hal gitu. Akhirnya, kalau misalnya, buat yang baru-baru ya, di planning lah, kalau bisa gitu. Di planning, dibuat bisnis modelnya, dibuat produknya kira-kira, yang emang market fit untuk si pasar kamu, yang mau jual produk itu, mau kayak gimana gitu. Oke, oke. Berarti banyak juga ya, tantangan awalnya ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya dari, semua tantangan yang ada nih, kira-kira yang paling, terasa banget, atau mungkin common challenge yang ada tuh apa, Kak, kira-kira? Challenge yang, pernah, aku cerita lagi nih ya. Gak apa-apa, iya, santai aja kan. Jadi, aku suka cerita. Jadi, waktu itu, aku juga, ini, sejarah previous nih, kenapa waktu itu tuh, jadi kita, sempat, hampir gak lanjut. Jadi, kita punya modal 20 juta. Kita punya modal 20 juta. 10 juta kita buat bikin kaosnya, produksinya. Produksi. 10 juta kita buat marketing. Oh, oke. Itu kan kayak, out of nowhere banget kan. Budgetingnya dari mana. Iya. Terus kayak, gak jelas lah. Terus akhirnya, di situ, kita udah pakai 10 juta, produksi 10 juta marketing. Itu, tau gak sih, gak ada yang beli sama sekali. Oh, belum ada pembeli ya? Ada sih, satu. Oh, oke. Teman-teman terdekat gitu? Gak, itu ada orang lu. Oh, ada orang. Kalau teman-teman terdekat, gak dihitung lah. Oh, gak dihitung. Iya, itu satu anjir. Kayak, sebulan satu. Sementara, kita produksi kayak, sekitar 160-an lah, kalau gak salah waktu itu. Atau hampir 200. Wah, itu kan kayak, ya, itu kita gak bener-bener, udah ngumpulin modal, tapi, akhirnya kita keluarin modalnya itu, secara sia-sia. Terus, kayak, yaudah, itu bener-bener hantaman buat kita, challenging banget, gimana caranya kita bisa, balikin modal lagi, buat kita bisa memproduksi, barang yang lebih unik, dan lebih bagus gitu. Makanya tercipta, brand, produk Varsity itu, yang aku sering keluarin sekarang. Nah, sebenarnya itu titik awalnya privasi, jadi, challenge awal kita itu, disitu sebenarnya. Dan, challenge yang terus berlanjut sih, sebenarnya, gara-gara kita mungkin, internal ya. Internal kita itu, sebenarnya kita, satu SMA kan. Jadi, kayak, emang dari temen-temen sendiri, jadi, kayak, profesionalitasnya di uji lah. Gimana sih, kalau misalnya, kamu sama si, siapa, ada, bisnis paling, ya, harus kayak, di uji lah, pertemanan sama profesionalitasnya. Yes, benar. Benar banget. Oke, oke. Sisi paling. Oke, nah, berarti sebenarnya, awalnya privasi ini tuh, brand baju biasa, atau langsung terjun ke, varsity khusus spesifik gitu? Iya, awalnya, kaos. Kaos biasa? Iya, kaos waktu, yang aku bilang, kayak hampir jatuh gitu. Itu, kalau benar-benar, gak kejual itu, kayaknya aku gak lanjut. Tapi, kayak aku punya harapan dengan adanya. Jadi, sebenarnya waktu itu, trend varsity itu, dimulai ketika, ada salah satu, apa namanya, market leader di Indonesia, itu, mulai ngebakar lah, gitu, kayak, varsity, si varsity, produk varsity ini, gitu. Nah, kebetulan aku dapet informasi, secara cepat gitu. Jadi, mungkin privasi ini, sebagai salah satu first mover juga, gitu, di varsity. Karena aku, kebetulan waktu itu, lagi nongkrong-nongkrong sama anak presyen, terus kayak, akhirnya, denger informasi itu, terus divalidasi sama temen aku yang lain, yaudah, aku, menurut aku itu jadi keuntungan kita, karena first movernya itu, gitu. Nah, dari situ kayak, ya dari kaos, kita, udahlah, kaos bener-bener, udah lepas, udah lepas, kayak, kita mungkin nanti, kita sekarang juga bakal mau ngeluarin kaos, kemarin juga ngeluarin kaos, dan oke-oke aja, gitu, bagus aja, cuman untuk awal, untuk ngegeburaknya, mungkin kita, pakai produk yang lain, yang lebih unik, itu varsity tadi. Ah, i see, oke-oke. Nah, kalau misalnya aku kayak poin juga nih, di Instagram-nya, preface ya, itu tuh desain dari, varsity-nya tuh juga, keren-keren banget. Boleh gak sih dicertain, kayak, inspirasi-nya tuh dateng dari mana gitu, desain-nya gitu. Inspirasi ya, sebenarnya aku, bukan creative director buat desain sih, sebenarnya, ada temen aku yang emang, apa namanya, put the whole ideas, into varsity, gitu. Jadi, kalau aku mungkin, secara marketing-nya aja gitu, kalau aku biasanya kayak, misalnya secara market-nya, oh, customer kita, sebenarnya, sukanya warna ini, terus customer kita, sukanya bahan yang seperti ini, customer kita, range harganya, WTP-nya segini, nah itu, insight-insight dari aku biasanya, kalau untuk kayak, desain-desainnya kayak, ide-idenya itu temen aku, tapi, waktu awal-awal, itu bener-bener kayak, kita kan gak tau ya, itu, kita dari Bogor, jadi kita, masukin apa yang berbau dengan Bogor, tapi gak keliatan kan? kayak ada, salah satu page-nya itu, ada peta Bogor-nya, terus kayak, ya bener-bener, ya apa ya, yang bisa dibuat page, tapi masih bagus, gitu, terus yang emang, masih berhubungan dengan kita, itu awalnya, tapi sekarang, semakin, itu kan awal banget, nah sekarang tuh kayak, udah mulai ada, arti dan ceritanya lah, setiap, rilisan, kayak, misalnya, yang, apa namanya, kemarin, kita mengeluarin soal, yang, baru banget itu, soal mobil, jadi kayak, kita, apa, mau masuk ke, rilisan-rilisan, yang berbau otomotif lah, dari situ kita, masukin, unsur-unsur, cerita-cerita, mobil-mobil-mobil gitu, oke, berarti unik banget ya guys, karena mungkin, semuanya, berasal dari SMA di Bogor, jadi awalnya itu, masukin sedikit konsep Bogor, gitu, di dalam desain-desain bajunya, oke, unik banget ya, oke, nah mungkin, kalau misalnya, ngomongin sebagai produsen brand lokal nih, kayak, menurut kakak sendiri, sebagai orang yang mau terjun ke dunia bisnis, mungkin, apakah lebih baik, kita langsung terjun ke dunia internasional, atau mungkin, cobain ke, bisnis lokal dulu, pasar Indonesia gitu, fashion ya, untuk fashion, untuk fashion, sebenarnya, fashion kan, berbagai macam ya, kayak, maksudnya, nggak, nggak cuman, jual clothing, jualan clothing doang, atau, ada lho, apa namanya, bidang-bidang lain, atau jenis-jenis bisnis lain, yang ada di industri fashion, kayak aku, punya temen yang, emang suka jual desain, ke luar negeri, jadi, dia, punya, sering buat desain, terus bagus, terus orang luar negeri suka, dan harganya, murah gitu, dan akhirnya, punya market di sana, gitu, apalagi ya, dia jual, misalnya, bahan, kayak gitu-gitu, jadi, Indonesia itu, eh, industri fashion itu, sebenarnya, berbagai macam gitu, jenis bisnisnya, dan, menurut aku, untuk, jenis-jenis bisnisnya, tadi, yang jual, desain, terus jual, apa namanya, ada, kalau buat, jaket itu, kayak, ada polanya gitu, pola baju, gitu, nah itu, mereka bisa jual ke sana, menurut aku, yang kayak gitu-gitu, emang cocoknya, kayak di internasional sih, karena, di Indonesia, udah banyak gitu, dan, biasanya, internasional itu kan, sebenarnya, butuh, harga yang murah, gitu kan, dan Indonesia, dapet hal itu, gitu, jadi, menurut aku, mau di lokal, mau di internasional, sebenarnya, sama aja, tergantung, targeting, dan caranya sih, gitu, berarti, opportunity-nya sama ya? iya, oke, nah, kalau misalnya, speaking of local markets, dan juga international markets, kan sekarang tuh, perspektif anak muda, terhadap dunia fashion, tuh, agak berubah, ya kan, pasti, Kak Bar tahu dong, kita, sempat ada di fase, kayak, lagi trennya, hype beast tough, gitu kan, tahun 2016, ya, kalau nggak salah, atau nggak 17, hype beast tough, lagi naik down banget, nah, sekarang tuh, mungkin anak muda, lebih kayak, embracing ke, local product, local fashion, nah, apa yang tahu, kira-kira perspektif Kak Bar gimana, terhadap perubahan tren, gitu? Iya, sebenarnya, kalau menurut aku, ada peran juga dari pemerintah ya, jadi, memang, dulu, sekarang, menurut aku, di, entah, di masa pemerintahan siapa, tapi, yang aku rasain, itu beberapa tahun terakhir, pemerintah cukup, andil lah, dalam, apa namanya, perkembangan fashion, terutama untuk, local brand, gitu, jadi, kamu tahu, kayak, Pak Jokowi, suka pakai, sepatu lokal, sepatu lokal, varsity lokal, itu ada, road type, shout out, gitu, road type, jadi, secara environmental, itu, benar-benar didukung lah, sama pemerintah, dan, akhirnya, KOL, apa namanya, influencer-influencer fashion, juga terus, ngedukung, untuk fashion, brand-brand lokal, gitu, jadi, menurut aku, ya, bagus lah, daripada kita, berdayain, produk luar, yang kita bikin kaya, malah, orang luar, pengen kita, majuin gitu, industri fashion, di Indonesia, iya, benar sih, karena, sebenarnya, gue sendiri juga, sempat ada di fase kayak gitu, yang kayak, gue lagi demen-demen, sama high beast-nya, iya, bahkan, kalau misalnya, biasanya, kalau misalnya, di mall-mall, itu ya, setiap bulan, suka ada kan, buzzer-buzzer high beast, nah, cuman, mungkin sekarang ini, lebih kepada, embracing local brand, juga kali ya, iya, lu kayaknya, kalau kita pakai lokal, ada di titik mana, kayak, ih, apaan sih, kalau lu pakai lokal, iya, iya, benar-benar, aku juga sempat ngerasa, apa sih kayak gitu, kayak, sekarang kayak, yaudah gitu, malah, sekarang bangga lah, kayak, benar, oh, ada brand lokal yang, kayak gini, keren, dan sekarang juga ada, kayak hashtag, kalau nggak salah, bangga buatan lokal, atau bangga produk lokal, lokal pride, lokal pride, iya, lokal pride, gitu guys, jadi emang, sekarang nih, lokal produk, lebih dilihat juga, di Indonesia, oke, nah, mungkin aku juga pengen, nih, kira-kira, kalau misalnya, menurut, kan, kita juga tahu nih, kalau misalnya, brand lokal ini, tuh nggak kalah keren, dari brand-brand internasional, yang ada di luar sana, nah, kira-kira, sebagai produsen juga nih, penting nggak sih, bagi pemilik brand lokal ini, lakukan kolaborasi, dengan brand internasional, gitu, eh, perlu sih, jadi, international awareness, dari, apa namanya, orang luar, juga menurut aku, sangat-sangat penting, gitu, karena, bisa aja, dengan misalnya, kita collab, dengan, apa namanya, brand luar tersebut, ternyata, pasar yang emang, si brand luar tersebut, itu punya, suka dengan, apa namanya, produk kita, jadi, soalnya, udah banyak juga kan, kayak, sebenarnya nggak, nggak harus brand, kayak misalnya, brand sama, artis, kompas, kayak kompas, kayak, kompas, ini sama ini, gitu, menurut aku, works lah, kayak, dan bisa, saling menguntungkan, gitu, kalau sama brand luar, ya bisa aja, apa, marketnya dia suka, dan akhirnya, ngebuat market baru, gitu, kayak, kayak sebenarnya, aku juga, privest sendiri, juga punya market, tuh, yang di, ada di luar negeri, gitu, di Singapura, atau Malaysia, kebetulan, kita lihat, dua negara itu, sebagai potensial market kita, gitu, tapi kita, belum ngelakuin, kita lagi, working on it lah, buat bisa, ini, ini, kesana, itu mungkin, salah satu faktornya, adalah, gara-gara kita, waktu itu, pernah, apa namanya, bayar, influencers, dari, Indonesia, tapi, emang, banyakan followersnya, dari Malaysia, atau Singapura, nah, intermezzo dikit, kalau misalnya, privest ada, apa namanya, kesempatan, kira-kira, pengen collab sama artis, siapa nih, artis besar dari luar negeri, gitu, misalnya, Justin Bieber, atau siapa, gitu, artis ya, siapa ya, pikiran gak, siapa gitu, yang kira-kira, kayaknya cocok banget nih, kalau misalnya dia, privest ya, pakai baju privest, siapa aja lah, yang penting terkenal, yang penting terkenal ya, yang penting bisa, cuan gak sih, oke, nah, oke, mungkin moving on lagi, gue juga penasaran nih, kalau misalnya, menurut Kak Bar sendiri, gimana sih caranya, supaya orang-orang ini, bisa lebih embracing, locality, dan juga, making people around us, lebih aware, terhadap local brands di Indonesia, oke, ya tadi, kalau aku bilang, pemerintah itu, cukup, apa ya, cukup berperan besar lah, jadi, apa namanya, menurut aku, tetap dari atas, atas itu kan, misalnya pemerintah ya, jadi, dari pemerintah juga, menurut aku, harus bisa support, dalam segi program, dalam segi kebijakan, untuk, apa namanya, embracing local tadi, gitu, jadi, menurut aku, ya, mungkin, 50% lah, peran pemerintah, untuk bisa, embrace local brand ini, gitu, terus, kedua, apa ya, mungkin, dari, influencer, juga bisa, kayak, maksudnya, terus digembor-gemborin, campaign-campaign, bikin program-program, dengan pihak swasta, gitu, kayak, misalnya, sekarang tuh, eh, banyak kan, kayak, apa namanya, kamu tau, USS? Iya, tau, ya, Jacklot, gitu, nah, banyaknya lah, acara-acara, acara seperti itu, gitu, kayak, bagi wadah ya, untuk menaungi local brands di Indonesia, terus, sebenarnya, yang ketiga, aku, setuju gak setuju sih, tau gak ya, sama Triv, di, oh, iya, iya, aku tau itu, itu sebenarnya, salah satu, ini, pemerintah sih, inisiasi pemerintah juga, tapi, apa namanya, itu juga, sebenarnya, bisa ngebantu local brand juga sih, sebenarnya, sebenarnya, yang disalahin kan, waktu itu, ya, Triv itu, yang ilegalnya, yang ilegalnya kan, yang emang, apa namanya, yang, bener-bener, ngerugiin lah, gitu, bukan yang kayak kita, misalnya punya baju, terus kita jual, secara, bekas gitu, tapi yang emang, import dari Cina, yang emang, yang akhirnya, bikin rugi local brand, yang bisa merusak pasar, ya, gitu sih, oke, nah, mungkin, aku juga mau nanya nih, kalau misalnya, menurut pandangan kakak, gimana caranya, supaya, pemilik local brand ini, bisa bertahan, karena kan, biasanya, banyak nih, ada nih, beberapa teman-teman aku, yang kayak, memulai bisnisnya, cuman mereka tuh, bertahan untuk, short term trend doang, gitu, kira-kira gimansi caranya, ada gak sih, kunci-kuncinya gitu, oke, cara bertahan ya, konsisten sih, jadi, konsisten, aku, biasanya, selalu, nge-set target, untuk short term, sama long term goals, jadi, misalnya, short term goals aku, untuk sekarang, kan, udah sama lebaran nih, gimana lebaran itu, 30% industri fashion meningkat, oh iya, trendnya gitu, jadi, emang semua, baju-baju, apa namanya, brand-brand clothing itu, di lebaran itu, lagi, sibuk lah, lagi sibuk gitu, jadi, nah ini untuk short termnya, misalnya kayak gini, yaudah aku fokus dulu di lebaran, tapi aku juga tetep, apa namanya, harus tau long termnya, apa setelah lebaran ini, aku harus ngulain perluk seperti apa, jadi, yang ngebuat, apa namanya, ada, misi lah, tersendiri, dari setiap perjalanan kita gitu, gitu sih, terus, kalau, mungkin, bisa dengan, mulai hire orang, karena menurut aku, ya, kenapa aku, kayak, bisa, terus-terusan, karena aku punya tanggung jawab, untuk, bayar, karyawan gitu, gaji karyawannya, ya bener, ya gak mungkin, kayak tiba-tiba, besok, udahannya, terus dia mau makan apa, ya bener, ada tanggung jawabnya ya guys, iya, ada tanggung jawabnya, pertama mungkin, kasi-kasi stand, terus kedua, set goals-goalsnya, yang ingin dicapai, dari mulai short term goals, sama long term goals, sama, ya, banyakin tanggung jawab, ke, dari, brand, itu sih, gitu, oke, ya oke, bener, setuju banget guys, sama aku yang dicampai, nama kabar, oke, nah mungkin, tadi kan kita udah ngomong, baik banget nih, tentang local brands di Indonesia, dan juga, trend-trend sekarang, itu seperti apa, nah mungkin sekarang, kita lebih ngomongin, tentang brand kakak sendiri nih, oke, oke, bisa doang dikasih tau, tentang, sekarang ini lagi, rilisan keberapa gitu, atau mungkin, apasihnya lagi dibawa, sekarang oleh brand free face, oke, kita, masuk ke chapter 6 kita sekarang, jadi, kita sekarang udah 6 chapter, selama 2 tahun, jadi, dari, kita kan tadi rebranding, itu, mulai dari 2020, sampai 2023, sekarang, ya 2 sampai 3 tahun lah, kita udah ngeluarin, kurang lebih 6 chapter, terus, satu kolepan, kolepan juga baru banget kemarin, Februari, sama, salah satu content creator juga, Stardust namanya, gak pake topeng tau gak, oh iya iya iya, topeng, terus, iya, paling, untuk, sekarang sih, itu chapter 6 ini, jadi, yang tadi, yang aku sempat singgung, kita bawa, kesan otomotif, dalam, apa namanya, produk-produknya, yang kita keluarin di artikel, eh di drop-an ini, varsity-nya, kita bawa kesan, nanti, photoshoot-nya juga, nanti bisa dilihat lah, kayak, kita bener-bener, apa namanya, bawain otomotif gitu, oke, kepoin aja ya guys, di sosmednya, every face, belum, belum launching, oh belum launching, launchingnya apa nih kak, launchingnya, tanggal belasan, oh tanggal belasan, April, April, paling tanggal 18 ya, oke, oke, ntar bisa dihentar, kita kepoin ya, nah kalau misalnya, tadi kan udah nih, residen ke 6 ya, kalau misalnya 1 sampai 5 itu, kira-kira, beda-beda temanya berarti, iya beda-beda, kita, apa namanya, ada yang ngebawain, jaman-jaman sekolah, vibes anak sekolah, old school gitu, old school iya, terus kayak, terus yang ada, apa namanya, kayak, jaket motoran banget, oke, banyak deh gitu, oke, nah berarti, sebenarnya yang berubah itu, desainnya, tapi konsepnya masih sama, first tee jacket, iya, untuk produknya, sebenarnya masih sama, cuman ada beberapa, produk kayak kemarin, kita ngeluarin, sharepa, sharepa jacket tuh kayak, yang bulu-bulu, tau gak, iya, nah itu, kita baru kemarin ngeluarin juga, so far masih varsity sih, yang banyak, oke, kira-kira kalau misalnya, ngomongin sedikit tentang, pangsa pasar nih, kira-kira, pangsa pasar dari, brand privates ini tuh, lebih narah kemana? target market ya, secara umur sih, kita gen Z sama millennial ya, apa namanya, yang emang mungkin, gen Z millennial yang juga udah punya penghasilan, terus juga, middle low, jadi gak terlalu upper, karena harga privates itu, sebenarnya affordable sih, untuk varsity di kelasnya ya, jadi, kita gak masang upper, kita middle aja, terus mungkin, yang suka fashion, yang suka, yang suka, yang suka ikutin trend fashion, yang suka, apa namanya, dengan fashion-fashion gitu, nah itu, sebenarnya target kita sih, target dari, oke, nah mungkin, sekarang, sebelum kita closing, mungkin, Kak Akbar boleh dong promosiin, tentang privates, mungkin, harus di check out, di mana sih guys, beli mana gitu, oke guys, jadi, oh sini, privates itu, is a streetwear brand, that sells, mostly, varsity jacket, dan, we provide, exclusivity, terus quality, and affordable price, kalau kalian mau check out, bisa di website kita, www.privateswarehouse.com, atau di Shopee, Shopee, atau Tokopedia-nya, privates, langsung cek link, di Instagram privates guys, oke, jangan lupa ya guys, support local brands, nah oke, that is the end, of our amazing promscast, nah aku mau bilang, makasih banyak nih, buat Kak Bar, udah mau jadi, narasumber di promscast episode, pertama kita kali ini, nah sebelum kita, udahan, kita lakukan tagline-nya dulu kali ya, kalau misalnya aku bilang proms, kita, let's feel the moves, oke, 1, 2, 3, proms, let's feel the moves, oke, thank you semuanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dadah, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.